Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini mereview kompor oli bekas bisa juga minyak jelantah bekas minyak sayur, minyak kelapa, minyak sawit ini saya sedikit mereview ini cocok untuk yang punya usaha goreng-gorengan kentaki atau jajan gorengan ini saya mereview ini mau digunakan untuk pemanas setelika uap ini mau digunakan untuk usaha laundry, jadi ini untuk pemanas setelika uapnya ini saya review untuk dari bentuk dari bentuknya seperti ini ini untuk tampak sampingnya tampak sampingnya seperti ini ini saya putar-putar ini untuk bentuknya cukup minimalis oke untuk bentuknya seperti ini untuk tampak atasnya seperti ini oke untuk ukuran disini ukuran ukuran untuk tinggi ini kurang lebih 15 cm saja untuk tingginya dan untuk lebar ke samping sini ini kurang lebih 43 cm dan untuk lebarnya ke sini sekitar 23 cm saja oke untuk dimensinya ukurannya seperti itu oke untuk disini satu set saya pakai ini mulai dari mulai dari bahan oke untuk bahan disini dari atas ya disini ada tataan kompor ini kaki 4 seperti ini ini sama halnya dengan kompor gas ya seperti ini ini cukup kuat untuk kekuatan ini bisa menahan beban itu kurang lebih sekitar sampai 50 kg jadi aman ya sama halnya dengan kompor gas untuk bahan di atas bagian sini ini ada besi siku ini cukup tebal ini full keliling besi siku ya nah untuk bagian kaki-kaki disini menggunakan hulu 4x4 seperti ini ini hulu utuh bukan siku 4x4 dan untuk yang bagian bawah sini ini memakai hulu 24 ya ini kanan-kiri memakai hulu 24 seperti ini ini juga ini full besi hulu 24 untuk bagian tungku seperti ini untuk tungku ini ketebalan kurang lebih 4mm kurang lebih nah untuk bagian dalamnya seperti itu untuk ketahanan ini cukup tahan lama ya ini sudah saya tes untuk ketahanan tungku itu cukup tahan lama sudah saya tes itu 1 liter oli mampu sekitar 3,5 jam bisa lebih tergantung tetesan olinya jadi 3-5 jam itu untuk 1 liter oli itu tergantung tetesan olinya lagi oke untuk bahan-bahan seperti itu dan disini disisi samping sini ini ada kipas blower seperti ini ini yang model kotak ada juga yang model keong tinggal pilih sesuai selera saja untuk disini ada tempat untuk tetesan oli seperti ini ini ada tempat tetesan oli yang bagian sini ini ada tembaganya ini jadi cukup bagus cukup awet untuk dimer ini juga sudah satu set seperti ini ini bisa dilepas ada sambungannya ini ada adapter plus dimer ini dimer 2 ampere ini ada adapter sedim 2 ampere untuk ini khusus paket untuk usaha sebenarnya ini cocoknya untuk usaha disini belum disediakan tanki bahan bakarnya tetapi ini kita sediakan selang dan juga keran ini kerannya jadi bisa mengatur tetesan olinya ini ada keran bisa diatur saja tinggal kita putar seperti ini ini disediakan selang ini panjangnya kurang lebih 1,5 meter jadi lumayan panjang dan untuk di ujungnya disini disediakan nepel seperti ini bisa kita sambungkan ke tabung oli kita untuk usaha itu kan nyalanya cukup lama supaya tidak menambah menambah bahan bakar atau oli kita sediakan ini ada colokan untuk di jerrygen misalnya itu kan nanti kapasitas olinya lebih banyak jadi tidak perlu isi ulang bahan bakar terlalu cepat nah ini misalkan 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali baru isi bahan bakar bisa ini disediakan nepel untuk di konekkan ke jerrygen ini contohnya ini contoh kasarnya jadi ini saya nepelnya saya konekkan di tutup aqua sebentar nah ini ini cuma buat saya ngetes ngetes saja jadi ini bisa ditiru ini saya lem bakar seperti ini ini selangnya ini cuma saya buat ngetes ngetes kompor saja ini jadi ini sebagai contoh saja ya ini yang bagian atas saya buka dan yang tutup aquanya saya tancapkan nepel nya tadi seperti itu oke untuk pengetes nya ini tidak saya tes ya tetapi ini sebelum dikirim itu semua sudah di tes kalau untuk yang unit ini mau dikirim jadi tidak saya tes ini saya buat reviewnya saja supaya pembeli yang pesan ini juga supaya tahu jadi ini untuk dikonekkan ke jerry gen ini bisa diper atau menggunakan paku dipanaskan untuk melubangi jerry gen nya tinggal ditancapkan ini ada nepel ulir ukuran 5 mili atau setengah senti oke mungkin segini saja untuk review komper oli ini untuk video hasil api atau pengetes nya itu sama saja dengan review saya sebelumnya bisa dicek saja di berantai youtube saya itu ada review dan juga tes nyalanya ini untuk usaha cocok ya ini karena 1 liter oli itu bisa untuk 3 sampai 5 jam jadi itu sangat awet dan oli itu juga sangat murah kalau disini 1 liter itu cuma 2000 saja itu bisa untuk 3 sampai 5 jam non-stop tidak mati sudah saya tes ini ini kalau penggunaan 12 jam non-stop pun bisa kompor ini tanpa mati oke mungkin segini saja ini sedikit mereview ini ada dimer ini tidak saya tes karena mau dikirim oke terima kasih sudah menonton kalau berminat untuk link pembelian saya terus di video ini jangan lupa di order bila berminat bisa di cek saja terima kasih jangan lupa di order sampai bertemu lagi di konten selanjutnya selamat sub indo by broth3rmax